Kalau menurut Imam Malik, Al-Muharib adalah orang-orang yang melakukan tindak kezoliman terhadap manusia. Sama saja, apakah kezoliman itu dilakukannya di dalam kota, ataukah di desa, atau di daerah lainnya, mereka melampaui batas dengan menumpahkan darah kaum muslimin, yaitu membunuhnya, atau merampas hartanya, ini dilakukan bukan karena permusuhan, bukan karena balas dendam, bukan karena ada kebencian sebelumnya yang terjadi di antara mereka. Nah itu kan sifatnya orang-orang yang perampok, pembegal, pembajak, ingin mendapatkan harta, tapi dengan cara yang zhalim seperti itu. Ada pun menurut Imam Masyokani, Muharib itu mencakup setiap orang yang melakukan hal-hal tadi. Apakah si pelakunya muslim maupun kafir? Sama saja, apakah kezoliman itu dilakukan di dalam kota, ataupun yang lainnya? Apakah jumlah mereka sedikit maupun banyak? Intinya apa? Al-Muharib adalah orang yang dosanya melampaui batas, yang kaitannya dengan merampas jiwa dan harta manusia secara zhalim. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, Al-Muharib adalah orang yang melakukan pembunuhan senyap. Ya berarti kayak pembunuh bayaran juga termasuk ya, membunuh tapi dengan cara senyap. Apakah dengan racuni atau yang lainnya? Ini termasuk Muharib menurut Imam Al-Qurtubi. Setiap orang yang bersiasat untuk membunuh seseorang, ngapain dibunuh? Ingin menguasai hartanya, harta korban. Walaupun tidak dengan pedang, misalnya dengan racun, atau termasuk juga dengan sihir, atau yang lainnya. Apalagi kalau merampok masuk ke dalam rumahnya. Bahkan termasuk Muharib adalah seseorang yang menemani orang lain dalam safar, jadi dia pura-pura jadi temannya, berbuat baik, menemani Musafir, menemani safar perjalanan jauh. Tapi di saat safar, temannya ini malah diracuni, makanannya kah, minumannya kah? Karena apa? Dia ingin kuasai harta temannya tersebut. Ya, maka ini disebut Muharib. Kalau terbukti, maka dia dihukumnya bukan secara had, tapi dihukumnya secara apa? Ayat ini. Hadnya Hadul Muharib. Apa? Dibunuhnya dengan cara had, bukan karena kisos. Maksudnya. Ya, dibunuhnya karena hukuman had, bukan karena kisos. Hada firaqun mustaqim. Amin. Amin. Amin.